Cerita Urban Rumah Kentang di Jalan Aceh-Bandung yang eksis sejak zaman Belanda Kisah Urban Rumah Kentang di Jalan Aceh-Bandung adalah satu dari sekian banyak cerita yang beredar di kota Kembang. Di tengah keramaian kota Bandung, dahulu ada semua rumah tua yang berdiri di Jalan Aceh yang dikenal oleh penduduk setempat sebagai Rumah Kentang. Rumah Kentang di Jalan Aceh-Bandung menjadi salah satu dari banyak urban legend di Indonesia yang menggabungkan unsur sejarah lokal dan kepercayaan akan keberadaan arwah sehingga membuatnya menjadi kisah yang hidup di kalangan masyarakat. Cerita Urban Rumah Kentang di Bandung bahkan pernah diadaptasi menjadi sebuah film horror. Film horror ini berjudul Rumah Kentang The Beginning yang dibintangi oleh artis Luna Maya dan Christian Sugiono. Kisah Rumah Kentang di Bandung dimulai dengan sebuah keluarga yang tinggal di rumah tersebut pada zaman kolonial Belanda. Mitos Rumah Kentang bermula dari cerita malam yang dingin saat seorang ibu sedang merebus kentang di dapur rumah tersebut. Tanpa sengaja, anak kecil yang masih balita terjatuh ke dalam kuali atau penggorengan besar berisi air mendidih. Namun terlambat, sang ibu yang sedang di luar ruangan tidak mendengar suara apapun. Akhirnya, anak itu meninggal dengan cara yang tragis dan mengenaskan. Sejak kejadian itu, penduduk sekitar sering melaporkan bau kentang rebus yang menyengat dari rumah tersebut. Meskipun rumah kentang Bandung ini sudah lama ditinggalkan. Menurut cerita, arwah anak kecil yang kehilangan nyawa ini masih menghantui. Sosok arwah inilah yang konon membawa aroma kentang sebagai tanda kehadirannya. Rumah Kentang di Jalan Aceh telah menjadi salah satu cerita urban legendaris di Bandung. Kisah ini membuat banyak orang penasaran sekaligus takut untuk mendekati rumah tersebut. Walaupun mitos rumah kentang Bandung terus hidup di masyarakat, hingga video ini ditayangkan tidak ada bukti konkret atau dokumentasi sejarah yang mendukung tragedi anak kecil yang jatuh kekuali. Cerita urban rumah kentang di Jalan Aceh, Bandung lebih banyak diturunkan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga menjadi bagian dari folklore dan legenda perkotaan Bandung. Merangkum dari berbagai sumber, rumah yang dibangun dengan gaya arsitektur art neko klasik ini kini telah dipugar. Rumah kentang yang identik dengan arwah anak kecil telah berubah menjadi tempat wisata kuliner kekinian bernama Resto Rumah Kentang 1908. Tak hanya menyajikan menu yang enak dan spot foto instagramable, kehadiran Resto Rumah Kentang 1908 sekaligus menepis. Misteri arwah anak kecil bau kentang yang gentayangan.